Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta Baik yang hadir secara fisik di lantai 3 di gedung Civilization Ataupun yang hadir secara daring Ada bersama kita Ibu Dekan Fakultas Ilimu Keperawatan Al-Anwan Salam Bu Dr. Miciko Ada wadik Waalaikumsalam Pak, terima kasih Ya sama-sama Ibu, kemudian juga ada wadiknya Bapak Dr. Samsul Anwar Dan Bapak Ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu Para Kaprodi, para dosen, dan khususnya para teknik Yang banyak sekali hadir pada kesempatan kali ini Kita bersyukur kepada Allah Atas segala limpahan karunia Yang diberikan kepada kita di penghujung bulan tul-qa'dah Yang berarti sebentar lagi kita akan menyambut Kebaikan-kebaikan yang kembali Allah siapkan Ada promo-promo yang sangat luar biasa Karena kebaikan di awal bulan tul-hijjah Itu sangat luar biasa Karena Allah gunakan sebagai sumpah di surat Al-Fajr Al-Fajri walayalina ashr Mudah-mudahan nantinya kebaikan-kebaikan tersebut Peluang-kepeluangnya bisa kita tangkap secara maksimal Baik langsung saja Tadi sudah dibaca Baik yang hadir di sini yang luring atau yang daring Surat Yasin Yang pada pertemuan lalu Sudah dibaca di awal-awalnya Surat Yasin ini yang menarik adalah Nanti banyak nama Allah yang disebut Al-Rahman itu diulang berkali-kali Nanti di sini ada ketemu lagi Dan yang terakhir kita kemarin membahas Atau membaca Tiga orang yang diutus Allah kepada suatu kaum Kalau kita flashback Di ayat 20 Ayat 20 Itu dijelaskan Ada seorang laki-laki yang mengingatkan Kepada ashabul Korea Yang digambarkan di ayat 14 Mereka dikirim Allah langsung Dua orang Rasul Kekampung tersebut Tapi Mereka mendustakan Maka Allah kirim lagi tiga Dan itu tidak membuat mereka mempan Mereka menjadi bebal juga Ditambah di ayat 20 tadi Dari luar kota Ibaratnya kalau Rasul tadi Dikirimnya di Jakarta Dari luar kota Jadi kota-kota penyangga Yang ada di sekitar luar Jakarta Tetapi kemudian Para Rasul yang tiga itu Dan satu da'i yang beriman kepadanya Yang menyokong dakwahnya Semuanya dibunuh Luar biasa ini Berarti ini luar biasa Mereka dalam penolakan Sudah bukan hanya Sikapnya Tetapi aksinya sudah melakukan Permusuhan dan teror Tapi Allah SWT Di ayat 28 itu mengatakan Jadi Allah tidak perlu Menurunkan azab kali ini Agar juga menjadi pembelajaran Tidak selamanya Allah Mengazab orang-orang yang durjana Sehingga hari ini Jika ada orang mengolok-ngolok kita Kalian umat Islam kok miskin aja Padahal kalian merasa baik Misalnya Sementara kami yang agnostik Misalnya kan ada-ada subhat seperti itu Kami yang ateis Tidak percaya Tuhan Kami malah maju Dan itu yang terjadi Orang-orang yang justru Menjauh dari Allah Orang-orang yang kemudian Memusuhi Allah Ada Islam Mereka berada pada klimat Kemajuan materi Karena sesungguhnya Bagi Allah Allah yang menginginkan Siapa diberi riski Dengan keluangan seperti itu Dan siapa yang ditahan Maka sebenarnya Kaidah ini Jika kita pahami Gampang Karena ada di ayat 29 Inkanat illa sayhatan wahidah Faidahum khamidun Kalau udah datang Sayhatan wahidah Sekali Sop gitu saja Udah habis itu Bahasa Allah Khamidun Masya Allah Mereka itu sirna Menjadi Khamid itu Ibaratnya adalah Kalau secara medis Itu Ada satu benda Diteteskan dengan tetesan itu Langsung membuat Seperti air keras misalnya Itu bisa Menjadi perumpamaan Ada satu benda Yang bisa merusak Itu Karena merusak itu gampang Mematikan itu Gampang sekali Jika pada saat Kemudian kita Membangun sesuatu Merusak sesuatu Itu sangat mudah Termasuk orang-orang Yang berada pada Kelima Kejayaan mereka Itu sayhatan wahidah Itu cukup Bagi Allah Ya hasratan Alal ibad Dan akan ruki mereka Wama Yaktihim Berrasulin Illa kanu Bihi Yastahzi'un Setiap diutus Kepada mereka Seorang Rasul Mereka itu Istihza itu Menghina Istihza itu Apa namanya Meremehkan Merecehkan Alam ya raukam Ahlakna Qablahum Minal kuruni Annahum Ilayhim Layarju'un Lalu mereka Apa gak baca ya Gak tahu Berapa banyak Di antara orang-orang Sebelum mereka diutus Kemudian Dihancurkan Dan mereka Tidak kembali Kenapa Karena mereka Dihadirkan Kepada Allah Nantinya Tapi itu Perjalanan Yang panjang Untuk Dihadirkan Pada persidangan Itu mereka Melalui Masa-masa Sebelumnya Ada penahanan Ada masa tangguh Itu yang disebut Dengan alam barzah Dan itu Lebih mengerikan Sesungguhnya Seseorang Yang diada Di alam barzah Itu tidak Diketahui Nasibnya Dan seseorang Yang ada Di alam barzah Itu Tidak Tidak bisa Diprediksi Berapa lama Di Indonesia Saja Kalau seseorang Ditangkap oleh Penegak hukum Tidak langsung Disidang Untuk sampai Masa persidangan Itu perlu Perlu waktu Maka demikian Juga Kalau kita membayangkan Di masa penangguhan Itu Kita tidak ada Yang tahu Nasibnya Sungguh Mengerikan Dan sungguh Merugi Orang-orang Yang menyepelekan Adanya kehidupan Setelah mati Lalu Allah Mengajak kita Berfikir Bagaimana Allah menghidupkan Orang mati Itu Gampang Sekali Tanda-tanda Untuk mereka Yang mendustakan Itu Bumi Yang tadi Mati Karena Allah Menciptakan Alam semesta Itu dimulai Dari bumi Jangan sampai Kita Tidak memahami Itu teorinya Kan Teori Big Bang Itu Setelah Meledak Yang pertama Allah Ciptakan Itu Bumi Dalam surat Fatir Juga demikian Bumi Itu Diciptakan Dalam Dua Hari Lalu Kemudian Prasarana Dan Sarana Hidup Diciptakan Dalam Dua Hari Dua Masa Baru Setelah Empat Masa Itu Selesai Allah Ciptakan Langit Dan Seisinya Yang Sangat Banyak Sekali Itu Hanya Dalam Dua Hari Saja Atau Dua Masa Jadi Bumi 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 Diberhatikan Oleh Allah Karena Nanti Disitu Ada Kehidupan Yang Dimintai Pertanggung jawabannya Oleh Allah Mungkin Kita Tidak Perlu Meributkan Apakah Ada Kehidupan Di planet Planet Lain Tetapi Karena Kita Hidup Di Bumi Ini Bumi Ini Spesifik Bumi Yang Tadi Mati Tidak Ada Kehidupan Dan Kemudian Keluar Dari Bumi Bumi Yang Tadi Dihidupkan Allah Dari Situ Orang Yang Mendustakan Tadi Mereka Makan Allah Jadikan Taman Taman Kepun Kepun Dari Kepun Kepun Itu Ada Tumbuh Kurma Kemudian Anggur Itu Buah-buahan Favorit Di Negeri Arab Kurma Dan Anggur Kalau Di kita Kurma Kurang Padahal Kurma Itu Luar Biasa Karena Kurang Karena Kita Nggak Numbu Kita Belinya Impor Tapi Aknap Aknap Itu Buah-buahan Mewah Di kita Dan Luar Biasa Kalau Kita Disugui Anggur Itu Artinya Kita Sedang Tidak Anggur Jadi Buah-buahan Anggur Itu Adalah Suguhan Untuk Orang Yang Dimuliakan Kemudian Di Bumi-bumi Itu Juga Ada Air Yang Mengalir Ini Detil Sekali Bahasa Allah Mereka Makan Dari Buah-buahan Dari Pohon-pohon Tadi Ini Menandakan Perbedaan Manusia Dan Binatang Mohon Maaf Sama-sama Memakan Pisang Kalau Monyet Dari Jaman Jeput Sampai Sekarang Makan Pisang Dikupas Dimakan Tapi Kalau Manusia Mereka Punya Rekayasa Dengan Tangannya Bisa Dibuat Pisang Goreng Pistok Kripik Pisang Dibuat Kolak Luar Biasa Itu Menandakan Bahwa Manusia Berbeda Dengan Makhluk Yang Lainnya Ini Mungkin Bagi Orang Yang Baca Terjemah Apa Tetapi Tidak Sembarangan Apa Yang Diusahakan Dari Tangan Mereka Itu Adalah Kreasi Itu Baru Jenis Pisang Coba Kita Ambil Satu Lagi Singkong Dinamain Singkong Thailand Yang Diciput Jadinya Mahal Nanti Ada Getuk Ada Dicampur Apa Lagi Itu Wama Amilat Su Aydihim Jadi Manusia Punya Kreativitas Mereka Tidak Bersyukur Mereka Mendustakan Allah Lalu Allah Lanjutkan Subhanallah Maha Suci Allah Yang Menciptakan Pasangan Pasangan Luar Biasa Jadi Pasangan Pasangan Ini Jangan Dianggap Sederhana Karena Dalam Satu Tandan Pisang Tadi Itu Al Azwaj Karena Kalau Tidak Ada Keseimbangan Pisang Itu Tidak Bisa Dilihat Jadi Kalau Bentuknya Itu Seimbang Jadi Al-Azwaj Itu Bukan Hanya Perpasangan Kayak Laki Perempuan Siang Malam Al-Azwaj Itu Artinya Juga Keseimbangan Karena Itulah Dalam Perpasangan Kita Dengan Pasangan Hidup Kita Suami Istri Juga 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 Semua Semua Makhluk Hidup Dari Yang Tumbuh Di Bumi Lalu Kita Suruh Mewahatikan Allah Ada Tanda Kekuasaan Lagi Orang-orang Yang Mendustakan Tadi Bagaimana Datangnya Malam Padahal Tadi Siang Benderang Luar Biasa Terang Kemudian Tiba-tiba Dari Malam Matahari Itu Sudah Ada Orbitnya Sudah Ada Tempat Peredarannya Kemendikan Juga Bulan Kenapa Matahari Dan Bulan Selalu Disebut Karena Matahari Itu Matahari Itu Waktu Yang digunakan Untuk Beribadah Kita Dengan Patokan Matahari Adalah Sholat Sementara Bulan Itu Untuk Puasa Dan Zakat Dan Haji Dan Itu Luar Biasa Sesungguhnya Kita Tidak Menyembah Matahari Dan Bulan Tetapi Matahari Dan Bulan Itu Tanda Tanda Kekuasaan Allah Dan Bulan Itu Ada Manazil Dan Disini Luar Biasa Disamakan Dengan Kala Urjunil Kadim Urjunil Kadim Itu Seperti Susah Kalau Saya Menggambarkan Belum pernah Lihat Pohon Kurma Jadi Kalau Sudah Tua Ngelengkung Jadi Bulan Itu Kalau Masih Muda Nggak Kelihatan Tapi Kalau Tua Ngelengkung Karena Perhatian Orang Itu Sama Manusia Juga Kalau Tanggal Tanggal Tua Lebih Menunggu Nunggu Itu Daripada Tanggal Muda Melengkung Juga Ya Ngelengkung Kalau Sudah Tanggal Tua Ngelengkung Tapi Ini Senyum Tanggal 27 Itu Tanggal Muda Jadi Sudah Kalau Orjunil Bukan Kodim Lagi Jadi Itu Tanda-tanda Kekuasaan Kita Ada Siklus Bulanan Itu Tanggal Muda Semangat Seger Tanggal Tua Juga Harusnya Nanda Buri Ayat Ini Dan Matahari Dan Bulan Itu Tidak Dulu Semuanya Malam Itu Sudah Ada Waktunya Tidak Bisa Aduh Ini Karena Saya Pengen Menggesa Ayo Malam Cepat Datang Tidak Bisa Hanya Satu Orang Di Dunia Ini Yang Yang Diberikan Allah Kesempatan Untuk Menunda Itu Muridnya Nabi Musa Pada Peperangan Sebelum Dia Masuk Baydul Maqlis Yusha Bin Nun Itu Satu-satunya Orang Yang Yang Diberi Kesempatan Allah Hanya Menunda Waktu Selain Beliau Tidak Yusha Bin Nun Saja Yang Bisa Menunda Karena Pada Waktu Itu Di Jumat Peperangan Belum Usai Beliau Berdoa Ya Allah Di Hari Sabtu Engkau Khususkan Untuk Ibadah Buat Kami Kalau Kami Masih Harus Berperang Berarti Kami Maksiat Ya Allah Maka Beri Kami Kemudahan Yusha Bin Nun Berkata Kepada Matahari Wahai Matahari Kita Ini Makhluk Saling Tolong Menolong Kalau Engkau Tenggelam Sekarang Maka Kemudian Akan Berubah Pada Hari Sabtu Karena Hari Itu Dimulai Sesungguhnya Penghitungan Hari Itu Dari Tenggelam Matahari Cuman Kalau Di kita Sudah Terlanjur Menggunakan Hari Itu Dimulai Dari Tengah Malam Padahal Sebenarnya Hari Itu Bermula Dari Tenggelam Matahari Itu Nanti Next Time Kita Bahas Terkait Dengan Relativitas Waktu Semuanya Semuanya Itu Sudah Ada Aturannya Dan Disini Disebut Falak Semua Masing-masing Sudah Ada Garis Edarnya Kita Lanjutkan Ada Tanda-tanda Kekuasaan Lagi Bahwa Mereka Itu Adalah Merupakan Keturunan Dari Makhluk Termasuk Manusia Yang Dibawa Allah Di Kapal Nabi Nuh Jadi Kita Ini Bapak Moyang Kita Itu Satu Di Antara Orang-orang Yang Selamat Di Kapal Nabi Nuh Bayangkan Jadi Kalau Kita Bayangin Kita Itu Dari Sedikit Disitu Kan Gampang Bagi Allah Itu Menghancurkan Orang Lalu Memunculkan Lain Baru Lagi Kami Ciptakan Mereka Yang Kami Allah Petani Dilecehkan Sengaja Itu Bapak Tua Ini Mungkin Merasa Seperti Anaknya Diingatkan Dia Berikan Apa Namanya Kayak Dia Punya Kayasal Sudah Sudah Mungkin Menutup Bagian Kakinya Yang Terbuka Tapi Perempuan Ini Marah Jangan Soalin Kamu Kalau Kamu Meyakini Tuhan Kamu Punya Neraka Pesenin Saja Neraka Buat Saya Orang Disitu Kaget Lalu Kemudian Jalan Kendaraan Itu Dan Masing-masing Ada Yang Zaman Itu Belum Ada HP Jadi Mereka Kalau Enggak Ngobrol Tidur Atau Baca Perempuan Ini Tertidur Di Tempatnya Dan Ketika Sudah Sampai Orang Kalau Sudah Sampai Kan Otomatis Keluarnya Pasti Lewat Dia Jadi Dia Harus Turun Duluan Tapi Dia Masih Tidur Dan Dibangunkan Lagi Laki-laki Tua Di Sampingnya Ternyata Dia Sudah Mati Jadi Itu Kontan Dia Langsung Begitu Dia Ngomong Begitu Itu Berarti Dia Meninggal Dalam Keadaan Juga Tidak Kayak Tadi Ashabul Koreh Tidak Diadab Bukan Allah Tidak Mampu Allah Bisa Mengadab Bisa Juga Tidak Maka Lihat Sekali Aja Kalau Malaikat Tereak Itu Abis Kita Gak Usah Begitu Kalau Allah Perintahkan Malaikat Israfil Ayo Israfil Tiup Trompet Kamu Abis Itu Karena Sangka Kala Itu Cuma Sekali Tiup Saja Dia Akan Hancur Sebagaimana Dibangkitkan Juga Sekali Tiup Makanya Sering Ada Anekdot Coba Kalau Israfil Main Tidak Bisa Tidak Mungkin Karena Israfil Tidak Mungkin Main Trompet Dia Hanya Meniup Sesuai Dengan Tidak Tidak Istilah Malaikat Coba Penasaran Karena Tidak Default Malaikat Tidak Demikian Saya Lanjutkan Mudah-mudahan Sedikit Lagi Mereka Kalau Sudah Kayak Begitu Masha'Allah Mereka Dalam Keadaan Apapun Akan Diancurkan Dan Saat Itu Mereka Tidak Mampu Melakukan Apa-apa Mereka Tidak Bisa Menulis Wasiat Bayangkan Bahasa Al-Quran Detil Menulis Wasiat Pun Mereka Tidak Akan Mampu Coba Bapak Bapak Kalau Tiba-tiba Kita Kena Gempa Sekarang Pikiran Tidak Menulis Wasiat Jangan Kan Begitu Kita Kalau Sudah Gempa Ini Lagi Untuk Bilayat Laptop Kita Sedang Nyala Kemudian Kita Gempa Kepikiran Tidak Kita Akan Segera Pergi Meninggalkan Tentu Tidak Tidak Terpikirkan Apalagi Menulis Wasiat Kita Juga Tidak Kepikiran Kembali Kepada Keluarga Kita Sebelum Ini turun Saya telepon Kamu dimana Nggak mungkin Kita Pasti Keluar Dulu Kalau Itu Baru Gempa Gimana Ada Yang Lebih Mengerikan Dari Lalu Apa Yang Terjadi Kalau Sudah Kalau Udah Sangka Kalah Ditiupkan Semuanya Keluar Dari Kupurnya Jadi Gini Hari Kiamat Itu Sesungguhnya Yang Paling Mengerikan Bukan Hari Kehancuran Tapi Yang Paling Mengerikan Adalah Hari Dibangkitkan Dan Sifat Kita Dibangkitkan Itu Manusia Semuanya Sama Itu Paling Mengerikan Kita Dibangkitkan Nggak Kenal Orang Nggak Dikenal Orang Coba Kalau Bapak dan Ibu Masuk Ruangan Ini Nggak Kenal Orang Nggak Dikenal Orang Nggak Diizinkan Ngomong Sama Orang Pulang Lagi Pasti Itu Di dunia Saja Kita Nggak Kenal Orang Itu Nggak Nyaman Itu Nanti Bukan Hanya Itu Mohon Maaf Itu Dikumpulkan Tidak Memakai Alas Kaki Tidak Memakai Baju Terik Matahari Didekatkan Luar Biasa Berat Nggak Ada Hari Yang Ringan Semuanya Menjadi Berat Sekali Maka Kalau Ini Bacaan Sakta Yang Disampaikan Pak Adlan Kalau Ya Wailana Mamba'athana Mim Marqatina Ketil Lagi Bahasanya Siapa Yang Membangkitkan Kami Dari Marqat Al-Marqat Itu Rukut Itu Nama-nama Tidur Dalam Bahasa Arab Tidur Itu Bahasanya Lebih Dari Lima Ada Yang Disebut Dengan Muqad Dimatun Naum Yang Disebut Ngantuk Itu Disebut Sina Nanti Ada Disebut Tidur Dan Ada Yang Tidur Nyenyak Sekali Tidur Nyenyak Sekali Disebut Rukut Asab Al-Kahfi 300 Tidur Rukut Kita Juga Demikian Kalau Kita Sudah Capek Capek Luar Biasa Kemudian Pekerjaan Kita Sudah Selesai Long Itu Biasanya Tidurnya Sudah Disebutnya Apa Ya Sudah Kayak Orang Mati Jadi Ada Bomb Ledak Pun Kita Enggak Bangun Itu Rukut Ini Tadi Yang Saya Janjikan Ini Menarik Kenapa Allah Menggunakan Kata Ar-Rahman Ini Yang Dijanjikan Zat Yang Maha Pengasih Subhanallah Di Depan Juga Disebut Wahasy Ar-Rahman Jadi Zat Yang Ditakuti Biasanya Zat Yang Maha Kuasa Al-Jabbar Al-Muntaqin Al-Mutaqabri Tapi Disini Kenapa Karena Allah Itu Kasih Sayangnya Dominant Ini Yang Ar-Rahman Janjikan Yaitu Hari Kebangkitan Dan Orang-Orang Yang Diutus Oleh Ar-Rahman Itu Membenarkan Benarlah Betul Karena Di hari Kiamat Itu Nanti Kasih Sayang Allah Lebih Dominant Tapi Jangan Sampai Kita Ya Sudah Kalau Gitu Saya Berbuat Sampai 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 Aja Kenapa Karena Akan Dihukum Orang Itu Sekali Aja Kalau Udah Sangka Kalah Ditium Langsung Hadir Dalam Bahasa Al-Quran Itu Betul-betul Manusia Akan Muncul Dari Tanah Kita Bukan Langsung Ada Celing Setiap Kita Akan Muncul Dari Tanah Dan Kita Akan Menyaksikan Orang-orang Setelah Kita Itu Muncul Dari Tanah Itu Efek Mengerikannya Tapi Ini Bukan Film Zombie Itu Hari Kebangkitan Jadi Nanti Kita Pada Saat Dibangkitkan Dari Tanah Itu Betul-betul Apakah Nanti Tangan Kita Dulu Tidak Usah Dibayangkan Perserah Bayangin Yang Ngeri Itu Mengerikan Tapi Itu Bukan Film Itu Kejadian Nyata Dan Kalau Sudah Dihadirkan Apa Yang Terjadi Kita Tutup Di Ayat 5 4 Semuanya Dibalas Sesuai Dengan Apa Yang Dikerjakan Nah Oke Sebagai Lesson Yang Kita Ambil Dari Pelajaran Hari Ini Saya Sering Mengulang-ulang Yang disebut dengan Future Proving Ketahanan Masa Depan Kita Kita Mampu Berpikir Hidup Untuk 100 Tahun 200 Tahun Itu Bagus Tapi Kita Mampu Hidup Untuk Selama-lamanya Itu Yang Keren Kalau Orang Saya Akan Hidup Selama-lamanya Saya Nanti Pindah Ke Alambar Itu Nanti Ruangan Seperti Apa Maka Saya Perlu Jadi Orang Baik Nah Kalau Sudah Kaya Gitu Insyaallah Kita Akan Benar-benar Menjadi Orang Baik Dimanapun Kita Berada Saya Kira Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Surat Yastin Ini Luar Biasa Dan Ini Belum Selesai Ini Tadi Hari Ini Kita Bicara Ngeri Insyaallah Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membicarakan Hal-hal Yang Lebih Dan Kita Dimasukkan Allah Kedalam Kafilah Penduduk Surga Amin Allah Sementara Itu Saja Saya Kembalikan Kepada Pak Adlang Boleh Tanya Enggak Pak Satu Kalau Nanya Masih Ada Waktu Lima Menit Saya Kira Boleh Ya Lalu Dicat Bukan Tanya Nanya Langsung Boleh Pak Boleh Boleh Silahkan Ya Di Surat 38 Itu Kan Kita Sering Mendengar Ya Pak Dari Takdir Aziz Zir Alim Itu Sering Diulang Ulang Ketika Baca Yasin Itu Apa Maknanya Ya 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 Ibu Dari Takdir Aziz Alim Jadi Takdir Itu Kan Kalau Dalam Bahasa Manusia Perkiraan Kalau Dalam Bahasa Allah Itu Keputusan Takdir Jadi Allah Sudah Membuat Kalau Bahasa Bahasa Kita SK Itu Sudah Ketetapan Allah Sudah Memberikan Ketetapan Bahwa Akan Begitu Terus Kan Kadang Kita Ngeyel Ini Sudah Ketetapan Dari Rektor Ya Sudah Kita Kembali Kepada SK Itu Jadi Dari Takdir Takdir Karena Dia Presisi Yang Sangat Luar Biasa Berarti Diulang Ulang Maksudnya Mengingatkan Kita Diingatkan Terima kasih Pak Sama-sama Mungkin Sebelum Ditutup Disini Ada Beberapa Pertanyaan Saya Membaca Yasin Di Malam Jumat Kemudian Menunggu Jenazah Kemudian Dan lain sebagainya Gak ada masalah Sebenarnya Membaca Dan tidak harus Surat Yasin Sebenarnya Lalu Kenapa Surat Yasin Favorit Nah itu Nanti Ceritanya Panjang Sebenarnya Itu nanti Bagian dari Ada 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 Satu Disertasi Yang Menulis Tentang Keutamaan Surat Dan Sebenarnya Tidak Ada Masalah Jadi Terus Kemudian Kita Baca Surat Yasin Menunggu Orang Meninggal Jangan Menunggu Orang Meninggal Menunggu Orang Kadang Misalnya Ada Orang Sakit Dibacain Yasin Itu Nanti Dianggap Menunggu Orang Meninggal Bukan Kita Tetap Optimis Dibacain Yasin Boleh Bacain Yasin Bacain Yang lainnya Juga Boleh Orang Kita Bukan Bacain Dia Kita Baca Al-Quran Memperdengarkan Al-Quran Di telinganya Kalau Ada Orang Sakit Perdengarkan Al-Quran Tidak Hanya Surat Yasin Tempoh Hari Beberapa Waktu Lalu Baca Surat Ar-Rahman Misalnya Boleh Boleh Karena Optimis Kalau Surat Yasin Itu Boleh Juga Tapi Kalau Orang Yang Faham Malah Ngeri Ini Ayat Yang Serem Budayanya Ketika Menunggu Jenajah Kalau Di Kampung Menunggu Jenajah Sebelum Dikuburkan Membaca Surat Yasin Boleh Enggak Enggak Ada Masalah Memang Itu Bagian Dari Adat Kalau Misalnya Kemudian Bacaan Al-Quran Terkait Dengan Mayat Itu Jenajah Nanti Dalam Kajian Halakotarji Kita Akan Lebih Bahas Lebih Detil Karena Akham Itu Bermacam Macam Tapi Dalam Kita Menyikapi Saat Hari Kita Juga Jangan Terlalu Rigid Tapi Jangan Terlalu Menggampangkan Karena Ini Bisa Juga Terkait Dengan Akidah Bisa Juga Tidak Artinya Kita Daripada Orang Datang Bengong Aja Baca Al-Quran Boleh Aja Maka Kalau Saran Saya Begitu Surat Yassin Selesai Baca Surat Yang Lain Biar Biar Kita Banyak Variasinya Nampaknya Kebersamaan Kita Untuk Senin Kita Cukupkan Dan Alhamdulillah Hari ini Yang hadir Cukup banyak Baik Yang Offline Maupun Online Bapak Rektor Sebenarnya Berharap Bisa Dikembalikan Kepada Fungsi Pengajian Senin Kalau Dulu Pengajian Senin Itu Berfungsi Untuk Mengulai Witness Jadi Semboyan Kita Itu I love Monday Bukan I hate Monday I love Monday Bagaimana Kita Tunggu Hari Jumat Hari Senin Juga Kita Tunggu Orang Terlalu Semangat Tunggu Hari Jumat Orang Juga Menunggu Hari Senin Jadi Kita Tunggu Ada Ada Bacaan Quran Tadabur Arahan Pimpinan Lalu Setelah Itu Dilanjutkan Rapat Di unit Masing Itu Sangat Luar Biasa Kalau Kita Memulai Satu Pekan Ini Maka Kita Insya Allah Akan Menjadi Ahlul Quran Karena Ketikatan Kita Dalam Satu Pekan Ini Spirit Nya Adalah Spirit Quran Apalagi Pekan Ini Kita Tadabur Surat Yasin Spirit Kita Adalah Membaca Ayat Allah Saya Tutup Dengan Kisah Sederhana Saja Dari Nabi Muhammad Dilihatkan Oleh Beberapa Sahabat Beliau Ini Kalau Bangun Malam Tidak Selalu Memang Tapi Sering Beliau Keluar Rumahnya Melihat Langit Dan Itu Menadaburi Alam Itu Menguatkan Lalu Kemudian Beliau Sholat Ini Tidak Ditentukan Apakah Sholat Dulu Ataukah Keluar Rumah Dulu Jadi Itu Bisa Terjadi Dua Kemungkinan Jadi Sebelum Sholat Malam Melihat Alam Itu Juga Akan Membuat Kita Semakin Dekat Dengan Allah Setelah Sholat Malam Kita Keluar Melihat Alam Juga Akan Menguatkan Iman Kita Dan Ayat Ayat Yang Tadi Disebut Di Dalam Surat Yasin Ini Akan Semakin Memantapkan Kita Mudah-mudahan Kita Semuanya Dijadikan Allah Sebagai Orang-orang Yang Terlalu Ingat Allah Dan Ingat Kehidupan Setelah Mati Saya Cukupkan Mudah-mudahan Bermanfaat Nasrud Minallah Wafat Harif Wassalamualaikum Warahmatullahi